Dan selengkapnya mengenai Laka Besriwijaya, kita sudah tersambung dengan rekan kami Bala Putra dari Pos Basarnas di Pagar Alam Sumatera Selatan. Bala sejauh ini apa perkembangan terbaru di sana? Terima kasih Anissa, dapat saya sampaikan kondisi sekarang dipastikan 35 penumpang meninggal dunia dan 13 penumpang lainnya selamat dengan kondisi luka ringan maupun berat. Untuk ke-35 jenazah sudah dipastikan diantar maupun dijemput oleh pihak keluarga untuk disemayamkan gitu Anissa. Baik, Bala Putra sejauh ini apa penyebab kebanyakan dari 35 penumpang yang meninggal dunia? Apa penyebabnya? Apakah terbawa arus ataukah terjebak di bagian bawah bus yang masuk ke dalam air? Untuk kepastiannya secara umum korban meninggal dunia mengalami patah tulang di sejumlah bagian tubuh, luka memar, luka robek karena terjatuh dari ketinggian. Begitu Anissa. Baik, sejauh ini apakah proses pencarian masih dilakukan atau sudah dihentikan? Untuk hari ke-3 ini proses pencarian diubah menjadi pemantauan oleh pihak Basarnas. Oke. Berarti sudah dapat dipastikan jumlah penumpangnya total bersama Awakemudi 48 orang? Untuk sampai saat ini 48 orang, Anissa. Baik. Pihak Basarnas dan Pemkot serta Rumah Sakit Umum Basemah hari ini tidak lagi menerima laporan kehilangan anggota keluarga dari masyarakat. Kalau misalnya kan dibandingkan dengan jumlah penumpang yang tercatat itu ada berapa sih sebenarnya Bala Putra? Untuk yang tercatat di manifest resmi dari bus dipastikan ada perubahan karena biasanya ada penumpang yang naik di jalan tanpa melalui loket. Berarti patokannya hanya tidak adanya lagi laporan dari keluarga ya? Iya, begitu Anissa. Selain juga petugas sesuai dengan wawancara dengan Awake Bus yang selamat Anissa. Yaitu Kernet Bus. Baik, Bala Anda ikut terjun dengan petugas evakuasi ke lapangan, bagaimana kondisi di lapangan itu? Untuk hari ini dari pukul 8 dipastikan puluhan petugas gabungan melakukan penyisiran di badan bus. Karena atap bus ada di dasar sungai, Anissa. Oh atap bus ada di dasar sungai ya? Iya. Apa temuan terbaru dari lapangan? Temuan terbaru tidak ada Anissa, hanya saja petugas mengevakuasi sejumlah badan bus yang patah untuk diangkat ke luar dari sungai Anissa. Apakah pengangkutan badan bus yang sebagian besar itu akan dilakukan? Sementara belum ada kepastian Anissa. Dapat saya kabalkan, posisi bus di dalam jurang tidak memungkinkan untuk dievakuasi sepenuhnya. Oke, kondisi bus tidak mungkin dievakuasi semua ya? Iya. Sejauh ini untuk penyelidikan terjadinya kecelakaan? Berarti tidak memerlukan bagian bus yang paling besar itu ya? Sebelumnya Anissa dapat saya sampaikan, perhubungan darat bersama KNKT sudah mengambil sejumlah sampel dari badan bus di lokasi kejadian. Oke. Untuk dilakukan penyelidikan di provinsi. Jadi penyelidikan akan dilakukan di TKP ya? Berarti yang hanya akan dievakuasi hanya sejumlah potongan dari badan bus saja? Iya Anissa, begitu. Baik, terima kasih Bala Putra. Mereka langsung dari Pagar Alam, Sumatera Selatan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih.